Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Karolin Arifiyo Jayanti Mahasiswi Universitas Truno Jaya Madura Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran online Dengan sebab yang pertama pengertian pemasaran online Yang kedua jenis-jenis pemasaran online Yang ketiga keunggulan pemasaran online Dan yang terakhir cara kerja pemasaran online Apa itu pemasaran online? Pemasaran atau marketing online sendiri adalah Suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk maupun jasa Dimana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online Melalui media internet dan juga ketanggihan teknologi Jenis-jenis pemasaran online Yang pertama media sosial Yaitu menjangkau konsumen melalui iklan berbayar Atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Yang kedua search engine optimization atau SEO Mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari Ketiga email pemasaran Yaitu pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya Secara personal dengan menggunakan media email Yang keempat search engine marketing atau SEM Yaitu bentuk lain dari pemasaran online berbayar Dengan melakukan pembayaran kepada mesin pencari Untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut Yang kelima Pemasaran afiliasi Pemasaran menggunakan afiliasi atau mitra penjualan Yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis di website atau media sosial Yang keenam Influencer marketing Yaitu melakukan pemasaran melalui ahli industri Atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan, atau ulasan terhadap produk Ketujuh Pemasaran konten Pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial Kelapan Lead generation Menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Seperti menghasilkan penjualan dan mendapatkan alamat email calon konsumen Kesembilan Google Ads Google Ads merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google Pengiklan membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web Dan yang terakhir Pengoptimalan web Yaitu proses menggunakan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web dan untuk mendorong sasaran bisnis Keuntungan pemasaran online Pertama, efisiensi biaya Efisiensi biaya ini adalah alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline Penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya Meskipun menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, ataupun koran Kedua, dapat diukur real time Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur melalui alat analis seperti Google Analytics Sehingga informasi tentang klik, kunjungan, dan penjualan dari SEO, AdWords, media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat bisa didapatkan Tiga, jangkauan yang lebih luas Dengan adanya internet dan teknologi canggih, maka bukanlah hal yang sulit untuk menghubungkan antara satu orang dengan yang lainnya Bahkan, jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah besar Sehingga tentu saja jangkauan pasar akan semakin luas Yang keempat, proses lebih mudah Kita tidak perlu harus kesana kemari untuk bertemu dengan banyak orang yang mengenalkan dan mempromosikan produk dan jasa Karena, dengan melakukan promosi online, hanya perlu duduk manis saja tanpa perlu kerepotan mengurus segala sesuatunya dengan sendiri Dan yang terakhir, mendapatkan feedback instan Internet marketing dapat memungkinkan untuk bisa mendapatkan umpan balik instan dari para pelanggan Pelanggan bisa memberi tahu tentang pengalaman yang mereka alami setelah menggunakan produk tersebut Cara kerja pemasaran online Yang pertama, awareness atau kesadaran Pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial Yang kedua, interest atau ketertarikan Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran konsumen Konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari Misalnya, Google atau Yahoo dan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter Ketiga, desire atau keinginan Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa Dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa tersebut melalui situs web Dan yang terakhir, action atau tindakan Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa Sekian penjelasan dari saya Terima kasih yang telah mendengarkan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh